KPU Kabupaten Madiun mulai merakit belasan ribu kotak suara. Perakitan kotak suara di gedung korpori ini melibatkan sedikitnya 20 warga yang sebagian terdiri dari ibu rumah tangga dan bapak-bapak. Sejumlah bapak-bapak dan ibu-ibu ini tengah disibukan dengan perakitan kotak suara jelang pemilu serentak pada 14 Februari 2024. Proses perakitan ini dimulai sejak tanggal 4 Januari, hingga 6 hari ke depan. Pada tahap pertama, perakitan dimulai untuk kotak suara presiden dan wakil presiden. Perakitan kotak suara menyesuaikan jumlah TPS sebanyak 2.253 TPS. Salah seorang tenaga perakit mengaku senang mendapatkan penghasilan tambahan dari kegiatan ini. Jika biasanya dia hanya ibu rumah tangga, namun dengan adanya kegiatan perakitan ini dirinya mendapatkan uang tambahan untuk mencukupi kehidupan keluarga sehari-hari. Sementara itu, Sekretaris KPU Kabupaten Madiun Agung Dwi Mordianto mengatakan sistem perakitan dimulai dengan merakit kotak suara untuk pemilihan presiden sejumlah TPS yang ada di Kabupaten Madiun. Perakitan tersebut terdiri dari dua pekerjaan, yakni merakit kotak suara dan menempel stiker label kotak suara untuk jenis pemilihannya. Kita melibatkan 20 orang tenaga, tarjet kita 6 hari selesai. Semuanya. Jadi 11.295 kotak. Ini mekanisme ini? Kita rakit dulu untuk kotak suara presiden. Sehabis itu jenis pemilihan yang lain menyusun. Sejumlah sesuai dengan TPS 2253, begitu selesai presiden, kita ganti ke jenis pemilihan yang lain. Ini optimis Pak untuk 6 hari ini selesai? Optimis kita. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Untuk apa? 1.400 per kotak. Per kotak suara ini ya? Per kotak suara. Usai merakit kotak suara untuk presiden dan wakil presiden sejumlah TPS yang ada, mereka langsung merakit untuk kotak suara DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten. Tim Liputan, JTVM.